Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Selain trio Kakap, mantan petinggi mandiri dan KSP juga ikut bermain di Jiwasraya Ditulis Selenia Alif Selain banyaknya kejanggalan dalam penyitaan aset, persidangan Jiwasraya hanya menunjukkan kalau aparat main tebang pilih Beberapa kali disinggung keterlibatan banyak orang, tapi yang didasar cuma orang-orang itu saja Bukan hanya nurani yang tergadaikan tapi juga moral dan sumpah jabatan Tajam ke bawah, tumpul ke atas, keras ke mantan tapi lembek ke pemangku jabatan Rupanya perintah langsung presiden untuk membongkar tuntas kasus ini hanya berakhir dagelan Jiwasraya yang disebut sendiri oleh presiden bermasalah sejak 2006 Hanya akan membuka kedoknya di 2016 ke atas Ini lantaran ketua BPK tidak menghapus jejak bakri Sedang kejaksaan sendiri malah sibuk dengan penyitaan aset tiada henti Bahkan aset yang bukan terdakwapun ikut diamankan tanpa tahu kemana muaranya Sudah pasti ujung-ujungnya negara dibuat menanggung kerugian Apalagi santer ada keterlibatan Menteri BUMN beserta teman akrabnya yang juga sama-sama pengusaha pendiri Saratoga Pasti penegak hukum dibuat lemes hanya dengan mendengar namanya Rupanya kejaksaan nyalinya lebih kecil ketimbang KPK era Antasari Kini kembali lagi pada nama mantan petinggi Bang Mandiri Kartika, Wiroatmojo, dan Budi Kuneidi Sadikin adalah dua mantan petinggi mandiri yang masuk menjadi orang terdekat Erik Yakni sebagai Wamen Beberapa spekulasi pun bermunculan mulai dari balas jasa dari petinggi Bang Mandiri Yang memberi utang pada Erik Hingga keterlibatan mereka di jiwa seraya Meski belum ada benang merah yang terlihat Tapi banyaknya jebolan Bang Mandiri di sekitar Erik patut dicurigai Apalagi keduanya dapat posisi Wamen Kartika, Wiroatmojo sendiri menjabat sebagai dirut dari tahun 2016 hingga 2019 Sebelumnya ada Budi Kuneidi Sadikin yang juga menjabat dirut mandiri dari 2013 hingga 2016 Kini beralih ke orang di lingkaran istana yakni Muldoko sebagai kepala staf presiden Adanya nama Harry Prestio yang muncul tiba-tiba sebagai pegawai Muldoko menjadi tanda tanya besar Rumor yang beredar saat ini ada ambisi Muldoko maju sebagai cawapres 2019 Memanfaatkan modal dari jiwa seraya Ini yang harusnya didalami Apa kaitan Harry dan Muldoko? Tak bisa hanya dikatakan ujung-ujung Ia mengirim lamaran dan diterima begitu saja Apa karena ia memiliki koneksi di jiwa seraya dan tahu cara membobolnya? Akhirnya penegakan hukum berpulang lagi ke pemimpin tertinggi Kalau hanya mengandalkan penegak hukum rasanya mustahil kasus ini bisa dibuka terang-benderang Sudah cukup dalam kita digibulin dagelan sidang jiwa seraya Jangankan kelas rakyat biasa sekelas dahlan iskan Saja mengaku tertipu karena sempat memuji mantan direksi saat itu Muncul juga perasaan bersalah Jangan-jangan saya dulu juga tertipu oleh direksi jiwa seraya Kan persoalannya masih yang sama Saya mencoba menghubungi dirut lama itu Yang pernah saya puji habis-habisan di 2012 itu Yang saat itu mampu mencari jalan keluar yang brilian Kata dahlan iskan Seperti dilansir suara.com Awalnya mantan direksi jiwa seraya di lolukan lataran Bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian Namun belakangan kalau laporan untung di jiwa seraya ternyata dipalsukan dari kondisi real Yang sebenarnya buntung Mirip laporan untung palsu yang terjadi di Garuda Ini terjadi sejak 2006 era bakri merampok di jiwa seraya Seperti dilansir liputan.com Badan pemeriksa keuangan atau BPK menyatakan perusahaan asuransi jiwa seraya pernah mencatatkan laba pada 2006 Namun demikian ternyata laba tersebut hanyalah laba Semu alias laporan keuangan dimanipulasi dari rugi menjadi untung Pada tahun 2006 jiwa seraya mencatatkan laba Tapi itu laba semu karena akibat rekayasa akuntansi Ujaragung di gedung BPK Arabu 8 Januari 2020 Lebih lanjut pada 2017 perusahaan mencatatkan laba sebesar 360,6 miliar Namun perseroan mendapatkan opini kurang wajar Karena adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah Berpuluh tahun jiwa seraya dirampok secara bercama oleh banyak orang Dan kini imbasnya meminta dana talangan negara Kalau mau kasus ini terang beneran Jokowi harus memerintahkan kejaksaan menyeret semua nama yang ada Tak peduli ada menteri, wakil menteri, KSP hingga petinggi parpol beringin Baru kita percaya ada komitmen kuat membongkar kekurangan di jiwa seraya Kalau tidak nasib jiwa seraya akan berakhir lebih tragis ketimbang sentuhi Sudah rakyat sudah, susah akibat corona Uang pajak mereka malah digunakan menyehatkan keuangan jiwa seraya Alangkah tak bermoralnya para pejabat dan penegak hukum kita Begitulah kura-kura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!